Seorang karyawan membunuh atasannya diduga karena kesal lantaran sering dimarahi. Kejadian tersebut terjadi di kawasan industri PT Virtu Dragon Nickel Industry pada Jumat 21 Mei. Peristiwa tersebut pun juga heboh di media sosial. Diketahui pelaku berinisial SD yang merupakan sopir truk perusahaan tambang nikel di Konawe, Sulawesi Tenggara. SD menikam atasannya yang berinisial J dengan badik. Berdasarkan foto yang beredar, pelaku duduk tenang sambil minum usai menikam korban. Tangan kiri pelaku terlihat memegang botol minum. Sedangkan tangan kanannya memegang senjata tajam jenis badik yang dipakai untuk menikam korban. Adapun Kaposek Bondoala, Ibtu Kadek Sujayana membenarkan peristiwa tersebut. Pembunuhan terjadi di PT VDNI, Morosi tersebut. Korban Diketahui merupakan seorang warga Kelurahan Punggaloba, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari. Sedangkan pelaku merupakan warga Desa Toluwonua, Kecamatan Mowila, Kabupaten Konawe Selatan, Konsel. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polisian Resort Reskrim Polres Konawe AKP Mohamad Jakub Nur Sagli Kamaru menjelaskan motif pembunuhan tersebut diduga karena sakit hati karena sering dimarahi oleh atasannya. Berawal saat mobil yang dikemudikan pelaku mengalami kerusakan dan hendak diservis. SD kemudian membawa mobil lain yang bukan dari unitnya tanpa koordinasi dengan pengawas dan juga kepala pengawas. Tindakan tersebut tidak dibenarkan dalam peraturan internal perusahaan. Dari situ, Jay sebagai kepala pengawas memanggil SD. Tidak lama SD ternyata kembali sambil membawa badik dan langsung menikam atasannya. Korban langsung tersungkur dan bersimbah darah. Setelah korban tewas di tempat, pelaku kemudian duduk di samping tubuh korban. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara atau sumur hidup. Barang bukti berupa badik sepanjang 12-15 cm yang digunakan oleh pelaku untuk menikam korban telah disita oleh aparat polisian. Dokter Forensik Rumah Sakit Bayangkari Kendari Raja Alfad menjelaskan. Korban sudah meninggal saat dibawa ke rumah sakit. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.